Pren, balik lagi dengan aku Bastian di Loyal Trip Jalan-Jalan. Let's go! Pantai Parang Tirtis, Yogyakarta Pantai Parang Tirtis merupakan salah satu pantai di Indonesia yang menawarkan pesona bahari sekaligus wisata, sejarah, dan budaya, Pren. Kabarnya, nama Parang Tirtis diciptakan oleh Pangeran Dipo Kusumo, dari kerajaan Majabahit yang melarikan diri sampai ke pantai ini. Saat bersemedi, ia melihat tetesan air di sebuah batu karang. Karena itulah kata parang yang berarti batu karang dan tumaritis atau tritis yang artinya tetesan air menjadi nama pantai ini. Selain sejarah penamaan, pantai ini juga dikenal memiliki mitos yang masih dipercaya sampai sekarang, Pren. Konon, Pantai Parang Tirtis adalah gerbang masuk ke kerajaan Nyiroro Kidul atau Ratu Kidul. Karena itulah, penduduk setempat masih melakukan ritual upacara Lebuhan setiap tahunnya. Tujuan ritual ini tak lain untuk meminta keselamatan, ketenteraman, serta kesejahteraan keraton dan masyarakat Yogyakarta. Bukannya mengurangi minat pengunjung, ritual tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Jika kamu tertarik, kamu bisa menyaksikan ritual ini setiap tanggal satu surop, Pren. Biasanya, para wisatawan tertarik untuk melihat puncak ritual, larung sesajen. Yaitu menghanyutkan sesajen ke dalam laut dengan diringi doa-doa. Untuk kondisi ombak, pantai parang tritis memiliki ciri ombak yang cukup kencang. Karena itu, kamu tidak boleh berenang sembarangan selama di pantai ini, Pren. Berikut beberapa fakta yang harus kamu tahu di pantai parang tritis ini, Pren. Yang pertama, menghadap ke samudera India. Pantai parang tritis yang berbentuk landai berada di jajaran pantai yang berada di selatan Pulau Jawa. Hal ini membuat pantai parang tritis memiliki pemandangan yang menghadap langsung ke samudera India. Tak heran jika pantai ini terkenal dengan pemandangan pantai ke arah laut lepas yang sangat indah. Kedua, tempat yang indah untuk menikmati matahari tenggelam. Pantai parang tritis juga memiliki pemandangan lepas ke arah barat. Hal ini membuat pantai ini menjadi lokasi yang tepat untuk menikmati pemandangan matahari terbenam, Pren. Tak heran apabila wisatawan bisa meluangkan waktu hingga senja hanya untuk menikmati suasananya. Ketiga, memiliki palung yang berbahaya. Banyak yang menyebut bahwa ombak pantai parang tritis berbahaya bagi wisatawan. Hal ini disebabkan oleh beberapa palung yang membuat gelombang laut semakin berbahaya, Pren. Dan mendapat sebutan ripkurn. Ciri dari keberadaan palung yang berbahaya adalah lokasi dengan gelombang yang tenang. Karakter ini justru menarik wisatawan bermain air di sekitar palung yang membuat mereka dengan mudah tertarik ke tengah laut dan tenggelam, Pren. Keempat, terkenal dengan mitos dan legenda. Beberapa mitos membuat pantai parang tritis juga menjadi sangat terkenal dengan ceritanya. Salah satunya legenda yang paling terkenal adalah tentang Nyirorokidul yang tadi aku sigung, Pren. Yang menguasai pantai selatan ini. Yang lekat dengan kepercayaan masyarakat setempat. Hal ini juga terkait dengan larangan menggunakan baju berwarna hijau saat bermain di pantai parang tritis. Larangan ini sebenarnya terkait warna hijau yang serupa dengan ombak pantai parang tritis, Pren. Sehingga akan menyulitkan evakuasi apabila terjadi kecelakaan. So, itu beberapa fakta yang harus kamu tahu sebelum main ke pantai parang tritis ini, Pren. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa kalian like. Kalau ada pertanyaan seputar ngetrip, komen aja di bawah. Dan jangan lupa berlangganan dengan klik subscribe-nya, aktifin loncengnya biar kalian dapetin video terbaru dari kita. Dari Loyal Trip, Jalan-Jalan. Let's go! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax